Hi again everyone welcome back again the Bitcoin update so it is gonna be a very quick update karena saya juga posisi lagi perjalanan ya keluar kota sebelumnya di Jepang dari Osaka and then kita mau ke Kawaguchiko guys so ini kita lagi menggunakan sleeper bus seru banget sih sebenarnya bisa pakai Shinkansen tapi kita udah pernah coba dan kita penasaran pengen coba untuk pakai sleeper bus so this is the view guys with my wife there ada beli coklo biju guys ya quite funny bersama Nanshinchan ya so ya viewnya lebih kurang seperti ini kita lagi santai-santai sejenak di resa area jadi ini kita mau update ya progress terkini daripada market jadi kita udah lihat ya betapa impactfulnya CPI hari ini jadi kita ngelihat data ya previously 0,4% forecast 0,4% ternyata 0,3% selebihnya sesuai dengan forecast dan ini udah lebih dari cukup untuk membuat market kembali bergairah terutama kita juga udah antisipasi ya selama beberapa minggu terakhir sebenarnya sih kita ngelihat bahwa market itu kan back and forth back and forth ya saya belum update di discord juga ya terakhir kali update di discord itu wait a minute oke and here we go ya bitcoin teman-teman so previously sebenarnya kita udah memang udah mempertimbangkan ya bahwa ada possibility price action itu bisa ketahan tepat di kisaran area order blocknya so after dia consolidating dia breakout per pagi ini kita pikir dia bisa naik sampai 63.000 dollar ya dan ya remindernya cuma waspada untuk CPI jam 19.30 ini kita beruntung karena CPI nya beneran turun sekarang kalau CPI nya nggak beneran turun harusnya bitcoin bisa dump lagi gitu kan and I think pre-market aja tuh udah bagus ya ketika kita ngelihat bitcoin start breaking out dan mulai texting ke 63.000 dollar ya in the end saya udah bilang juga bahwa our important resistance yang harus di break adalah 62.700 so kalau kita lihat di pergerakannya saat ini sih kita udah mulai main ya di atas 64.800 ya lebih kurangnya teman-teman dengan mencoba untuk breakout dari exponential moving average 21 plus kalau kalau kita zoom out sebenarnya ini kan overall saya udah bilang berkali-kali juga ya bahwa kita ngeliat overall of this movement adalah impulsif jadi apa yang kita lihat disini pullbacknya tuh sebenarnya adalah bagian dari konsolidasi saja untuk mungkin building order ya atau persiapan create base gitu banyak orang yang istilahnya ketipu gitu loh mereka cuma ngeliat dari sisi sebelah sini ini turun gitu kan bearish padahal kalau kita zoom out kan actually ini sebenarnya bullish banget gitu loh ya ya cuman memang kita juga tahu ya bahwa Wales juga nggak gampang harusnya ngasih istilahnya kisih-kisih di market ya kan mereka juga mau retail panik supaya retail juga buang barang di bitcoin dan itu kita bahas juga di previous update bitcoin walaupun judulnya ya semi-semi clickbait ya teman-teman no more bull run ya tapi disitu penjelasan saya harusnya cukup jelas membahas tentang bagaimana sebenarnya kita harus bersikap dewasa kita menanggapi kondisi daripada market bitcoin saat ini so for now buy bitcoin bisa close di atas sini aja nih ini sebenarnya kalian bisa lihat ya bisa di consider left shoulders inverted head and right shoulders so it's actually inverted head and shoulders breakout neckline sekaligus following wage ya you tell me lah kira-kira nextnya seperti apa apakah bisa di fake out ya kan biasanya kan para bear wah ini mah cuma bull trap ya ini dan lain sebagainya ya maybe we never know guys kalo misalnya tiba-tiba besok something happen yang bad ya who knows ya nobody can predict the future ya kan karena saya inget banget kayak ya seminggu lalu aja everybody bearish gitu loh kalo saya ngecek di previous video saya punya yang komen-komen sebelumnya wah ya I mean everybody still bearish gitu kan man bearishnya lagi strong banget jadi saya pikir kalo misalkan situasi justru lagi strongnya ke bearish disitu sebenarnya ada peluang untuk para whales itu memindahkan bitcoin ya ibaratnya dari retail masuk ke dalam whalesnya gitu kan karena retail panic selling jadi ya whales bisa manfaatkan sebaik mungkin disitu so I guess ya that's more or less ya di idea dari pergerakan market hari ini kita ngelihat old juga ya some of the old coins berhasil perform dengan cukup baik sekali kita ada open buy ya di beberapa old coins ya personally saya ada open ya di near protocol kemudian ada manfaatin di meme coin juga kalo kalian ada ngeliat instagram story saya kan recently saya lagi vlog-vlog makan ya komen juga di kolom komen ya kalo kalian merasa saya cocok udah saya pindah aja lah jadi vlogger makan ya mana tau nanti bisa nyaingin next carlos gitu kan atau si hitan boy kun ya mukbang guys ya jadi udah nggak update lagi soal market ya kira-kira seperti itu so for now ya I think market quite optimis ya quite optimis tadi saya sebenarnya udah sempet nge-share beberapa pandangan juga di ya mungkin kita coba untuk pergi disini aja temen-temen kita lihat di previous update ya for market there you go ya temen-temen sekalian ini sebenarnya pandangan saya sekilas kayak gini jadi kita ngeliat bahwa di overall movement here wave 1 pullback ini wave 2 ya supposed to be 1-2 and then untuk ketiganya 1-2-3-4-5 ya probably sekarang udah lagi ongoing ke 65.000 ya kita lihat aja nih dia bisa break dengan strong gak di atas resistance point ini ya kalo misalkan palit ya kita bisa lihat disini where was it okay time frame 4 jam my bad guys okay there you go ya ini adalah resistance kita quite strong ya dikisaran 64.750 dollar so if we can break this level supposed to be a good opportunity for Bitcoin strongly bullish but if we see a rejection guys katakanlah dia turun ya pullback retest terhadap previous high point ya sebenarnya nggak masalah juga gitu ya karena memang ya probably like wave 1-2 and then 3-4 and bla 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 gitu ya yaitu simpelnya gitu kan kita ngeliat ini adalah pergerakan impulsif jadi mudah-mudahan bisa disambut dengan pullback yang korektif bukan pick out lagi itu aja sih temen-temen so the update dari saya salam saya kevin ya dari perjalanan osaka menuju kawaguchiko dan tokyo sekarang saya ada di Nagoya ya thank you guys for watching semoga kalian terhibur dan bisa dapat informasi atau insight tambahan seputar market God bless to you all and I'll see you guys again in the next update Cheers bye bye guys